Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu di Shihab Shihab Saya Najwa, Nana, sama Abinya Abiku Abiku Rais Alhamdulillah Abiku, banyak pertanyaan yang masuk Dan kita mau Shihab Shihab ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman Mudah-mudahan bisa dijawab Insya Allah bisa dijawab Salah satu yang masuk itu, Bi, banyak bertanya soal ramalan Bagus Jadi, tanya Boleh gak ya percaya ramalan Apalagi kemudian kita ingat Di awal tahun tuh biasanya Atau akhir tahun kemarin Ada banyak orang yang memprediksi macam-macam Meramal tentang Akan ada bencana bahkan Kemudian hal-hal yang spesifik Nah, boleh gak sih kita percaya ramalan? Ramalan cuaca Jadi ramalan itu banyak Kita lihat sekarang Ramal, ramalan Ini Itu semua berkaitan dengan Sesuatu yang tidak nyata Gaib Gaib ini bisa dibagi dua Ada gaib Hakiki, mutlak Hanya Tuhan yang tahu Itu antara lain kapan kiamat Dulu pernah ada itu siapa Oh kiamat akan terjadi ini Tidak boleh dipercaya Karena itu hakiki Hakiki Hanya Tuhan Tuhan yang tahu Itu Al-Quran tegas menyatakan Aka du'ukh fiha Hampir-hampir saja Saya menyembunyikannya Sehingga saya lupa Saya bisa lupa Hampir-hampir Jadi Kemudian Ada gaib nisbi Gaib nisbi ini bermacam-macam Ada Nisbi relatif Abi tahu Nana tidak tahu Gaib buat Nana Buat Abi tidak Ada gaib Hari ini kita tidak tahu Besok kita tahu Itu nisbi Hari ini kita tidak tahu Kemarin kita tidak tahu 10 tahun depan Baru kita tahu Baru kita tahu Itu gaib nisbi Kemudian Gaib ini lagi Ada rinciannya lebih jauh Kita tidak akan masuk Dalam rincian itu Tetapi Sebahagian diantaranya Itu Informasi Gaib Menyangkut Yang ditetima Melalui mimpi Satu contoh Populer di Indonesia Bahkan bukan hanya di Indonesia Orang yang mimpi giginya tercabut Katanya ada kerabat yang Ancang meninggal dunia Ramalan kan Disini kita harus Berhati-hati Menyangkut mimpi Karena Mimpi ada Tiga macam Ada mimpi Yang informasi Dari Tuhan Itu Yang pasti Nabi-Nabi Kalau mimpi Itu benar Nabi Ibrahim Bermimpi Menyembeli anaknya Itu Nabi Muhammad Sebelum diutus 6 bulan Setiap malam Bermimpi Sesuatu Terjadi itu Keesokan harinya Itu dari Tuhan Ada lagi mimpi Adalah Keadaan yang dialami Seseorang Sewaktu tidur Dia Mimpi tercekek lehernya Apa itu Ada bantal di lehernya Jadi itu Jiwa Ada mekanisme Untuk mengingatkan kita Itu keadaan Ada orang Kebelet Mau ke kamar kecil Dia mimpi Sudah ada di kamar kecil Ada mimpi yang ketiga Dari setan Dia menggambarkan Sesuatu Kepada seseorang Sehingga Dia mimpikan Yang ini Kita harus hati-hati Itu sebabnya Mimpi Seseorang Hendaknya Berhati-hati Menceritakan Mimpinya Tapi dari mana Kita bisa membedakan Ini mimpi Dari ketiga jenis Itu Tidak bisa kita bedakan Kecuali setelah terjadi Ya kan Tetapi Ada orang Lantas atas dasar Mimpi itu Dia meramal Atau dia ceritakan ke orang Seperti tadi Dia ceritakan Orang yang Menafsir mimpi Menafsir mimpi Itu ada ilmunya Ada buku Yang menulis Tentang penafsiran ilmi Bagaimana kalau Mimpi binatang ini Tapi itu Peratiraan Kalau kita berbicara Lebih jauh Tentang gaib nisbi Ada gaib Nisbi Yang diramalkan Karena indikator-indikatornya ada Ada ilmu sekarang Futurologi Itu kan sebenarnya ramalan ya Tetapi itu berdasar Indikator-indikator yang ada Ada lagi Ramalan Yang Nabi Dari segi agama Nabi berkata Ada dari umatku Muhdasun Muhdasun itu Dia menyampaikan Sesuatu Yang dia rasakan Dalam dirinya Dan itu benar Nabi mengatakan Sedina Umar Salah seorang dari mereka Muhdasun Muhdasun Dari kata hadis Ucapan Dia mengucapkan sesuatu Jadi memang punya kemampuan Untuk melihat Apa yang akan terjadi Punya kemampuan melihat Dari situ juga Nabi berpesan Hati-hati dari firasat Ada firasat kan Firasat itu boleh jadi Melihat Oh orangnya begini Oh ini akan terjadi begini Oh ini akan terjadi begini Yang jelas Kita tidak boleh Percaya Kecuali Yang disampaikan Al-Quran Dan Nabi Itu wajib Kita percaya Ya toh Nabi memberikan Ramalan-ramalan Banyak sekali Akan keluar Dajjal Itu Berita gaib Kita harus percaya Itu Selama hadisnya sahih Ada hari kemudian Dan sebagainya Itu kita percaya Tetapi Kalau Penyampaian ramalan itu Tidak lohis Kita harus tolak Tidak lohis ini Masa begitu Yang repot itu Yang netral-netral Kita tidak wajib Percaya Atas nama agama Yang kita harus tolak Kalau Tidak punya indikator Apalagi Kalau Irrasional Kalau Supra-rasional Karena ada Supra-rasional Karena memang Ada orang-orang Yang Diberi oleh Tuhan Kemampuan Untuk membaca Atau Terbayang Dalam benaknya Itu Apa namanya Ada penulis Menulis novel Namanya Titan Kejadiannya Jumlah Skoci Kapalnya Pemilik Kapal Dan sebagainya Itu hampir Persis sama Dan itu Dia tulis Jauh sebelum Tenggelamnya Kapal Titanic Jadi dia menulis novel Yang menggambarkan Kejadian Titanic Namanya Jumlah Skoci Lebih kurang sama Panjang Ini yang tadi Abis bilang Orang yang Bu Dasun itu 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 bisa Orang yang Diberi kemampuan Oleh Tuhan Ciri-cirinya Seperti apa Ada gak Di antara kita Barangkali Nana Langsung Muda minta Lamaran ke gue Tapi itu Sebetulnya Orang-orang Yang Tuhan Beri dia Kemampuan Untuk itu Kita Akan Berkata Demikian Kalau orang itu Hubungannya Baik dengan Tuhan Tetapi Bisa jadi Juga Karena itu Ada istilah Kekeramatan Ada istilah Penghinaan Bisa Kekeramatan Itu Anugerah Dari Tuhan Sebagai Kepada orang Yang dekat Kepadanya Sehingga dia Memandang Dengan cahaya Ilahi Ada juga Yang dihina Tuhan Melakukan Hal-hal Yang luar biasa Tetapi itu Berupa penghinaan Terhadap dia Tapi mau beri contoh Di zaman Nabi Ada seorang Mengaku Nabi Namanya Musa Ilama Saya Nabi Terus ada yang berkata Oke deh Kalau kamu Nabi Buktikan bahwa kamu Nabi Ini ada orang buta sebelah Jadikan matanya Dua-duanya Sama Melek Dia Dia Pura-pura berdoa Mata orang itu Menjadi dua-duanya buta Ini kan luar biasa Tetapi itu penghinaan Jadi Kalau mau Percaya Kalau mau Percaya Tentang peramal Lihatlah siapa Yang menyampaikan Dan biasanya Orang yang dekat Pada Tuhan Itu tidak mau Mengaku Bahwa dia Karena dia akan rendah Dia akan rendah hati Jadi kalau kita ada mimpi Dapat mimpi Kalau mimpinya bagus Itu kita percaya Kalau jelek Kita mau usah percaya Atau gimana Begini Kalau bagus Optimislah Karena optimisme itu Mendorong kita Untuk mengharap Dan lebih dekat lagi Kepada kebaikan Tetapi kalau buruk Jangan ceritakan pada orang Apalagi Kata sementara Ulama Jangan buat-buat mimpi Maksudnya Ngarang-ngarang Saya bermimpi Kenapa Karena Kalau kamu Ceritakan itu Pada orang Lantas dia berikan Kepadamu Penafsirannya Penafsirannya itu Akan jadi seperti itu Jadi jangan ceritakan Mimpi buruk Pada orang lain Kalau mau Menceritakan mimpi Ceritakanlah Kepada orang yang faham Dia akan menafsirkan Kalau itu Mengandung optimisme Dia akan beritahu Tapi kalau Buruk Dia tidak akan beritahu Itu seharusnya Penafsir mimpi seperti itu Kalau buruk Jangan ditafsirkan Yang bersangkutan pun Kalau mimpi-mimpi buruk Itu dianjurkan Untuk membuang Pesimismenya itu Dengan Tidak meludah Meniup Di kebagian kirinya Itu teladan Itu nabi Nabi bilang Jadi kalau mimpi buruk Kita bangun Buang sebelah kiri Buang sebelah kiri Bukan meludah Tapi apa Ada ucapan gak? Ya Akui Bahwa sebenarnya Kita harus percaya Adanya gaib Gaib itu Itulah antara lain Yang membedakan Manusia dari binatang Binatang itu Hanya Menjangkau Apa yang diinformasikan Oleh panca indrana Tapi manusia Lebih dari panca indrana Dengan percaya gaib Dia akan merasakan Bahwa wujud ini Jauh lebih luas Dari apa yang terjangkau Oleh panca indrana Dan alat-alat Yang membantu panca indranya Sehingga Wawasannya lebih luas Pemahamannya lebih luas Kegiatannya Akan jauh lebih baik Karena dia tidak hanya Melihat wujud itu Apa yang ada sekarang Dan yang dilihatnya Tapi ada wujud yang lebih jauh Itu gunanya Kita percaya gaib Tapi Gaib Yang rasional Atau yang supranat Rasional Yang dijelaskan Oleh agama Dan dikukuhkan Oleh narar Dan ilmu pengetahuan Dan ilmu pengetahuan Oke Oke Abiku Thank you Teman-teman ingat ya Kalau mimpi baik Itu optimisme Tidak apa-apa diceritakan Kalau mimpi buruk Kalau ada nabi Suruh gini nih Puh Betul Oke Thank you Abiku Thank you Thank you teman-teman Sehat-sehat semua Insyaallah Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya